Halo, selamat datang di episode spesial satu tahunnya Dandelions Davodil. Di tempat kita hidup ini, semuanya memiliki arti dan semuanya memiliki tujuan dan makna yang ingin dicapai. Sama seperti Dandelions Davodil yang juga punya itu semua. Well, di episode khusus satu tahun kali ini, kita bakalan membahas soal Dandelions Davodil secara utuh. Oke, tanpa A, B, C, D, E, F, G lagi, let's restart memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Dandelions Davodil hadir pertama kali pada tanggal 30 Maret 2021. Nama Dandelions Davodil itu sendiri diambil dari dua nama bunga, yaitu Dandelion dan Davodil. Namun, dalam pengucapannya, Dandelion sengaja disebutkan Dandelion yang dimaksudkan untuk memberi ciri khas nama dari bunga tersebut. Jadi, bisa dibilang sebuah bunga yang diberi nama. Analoginya itu seperti hewan peliharaan yang hewannya Cat dan namanya Catty. Selanjutnya, di bagian Dandelion itu diberi sebuah apostrofe yang autors maksudkan untuk memberi kesan kepemilikan terhadap Davodil. Sehingga jika diuraikan, Dandelion s Davodil itu adalah Davodil milik Dandelion. Lalu timbul pertanyaan, mengapa nama itu yang diambil? Itu semua karena makna dibalik masing-masing bunga. Kita tahu bahwa bunga Dandelion adalah sebuah bunga yang menggambarkan perjuangan. Selalu terlihat rapuh yang sangat mudah sekali ditiup oleh angin. Terbang, melayang tanpa tahu arah tujuan. Dandelion terus pergi. Bukan menyerah ataupun putus asa yang dipilih oleh Dandelion. Melainkan ketika ia terjatuh di tanah, celah kayu maupun di celah batu, Dandelion akan terus tumbuh untuk menghadirkan kehidupan-kehidupan baru bagi Dandelion lainnya. Semangat berjuang itulah yang ingin disampaikan oleh autors melalui podcast dan beragam quotes yang tercipta. Untuk Davodil sendiri, Davodil adalah bunga cantik dengan warna cerah yang selalu diidentikan dengan kebahagiaan, keceriaan, dan mampu menyembuhkan karena dapat menjadi obat. Nah, dari sinilah kemudian Davodil disandikan dengan Dandelion agar dapat menjelaskan bahwa dalam perjuangan sekeras apapun yang akan dilalui, jangan pernah menyerah dan tetaplah berbahagia dan ceria sehingga semua sakit dapat terobati. Karena obat terbaik itu sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Nama tersebut juga dicerminkan dalam logo Dandelion's Davodil dengan huruf D yang saling mengikat antara D untuk Dandelion dan D untuk Davodil, yang akan selalu hadir dalam satu tubuh. Dengan singkatnya, memberikan maksud bahwa setiap seorang manusia sebenarnya memiliki dua sifat dari bunga tersebut yang harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Dan warna hijau pada latar belakang logo memberikan harapan ketenangan dan kedamaian bagi insan bersama Dandelion's Davodil. Belatar belakang nama dengan arti indah itu, akhirnya Dandelion's Davodil mengangkat tema dengan membahas masalah yang terjadi dalam kehidupan. Menceritakan segala sakit dan berharap ada sisi baik yang dapat terlihat. Karena Dandelion's Davodil selalu percaya, di balik gelap akan ada terang yang menanti. Dengan tema bahasan itu, Dandelion's Davodil memiliki tagline berupa Memahami perasaan dan perasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Tagline itu juga pasti memiliki arti. Tagline ini mengisyaratkan bahwa setiap perasaan yang kita rasakan, baik sedih ataupun senang, semuanya dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan semua kata-kata yang lahir bukanlah sekedar kata-kata kosong, namun semuanya tetap berdasar pada logika dan itu semua layak untuk dibahas. Setiap orang tidak berhak menyepelekan perasaan seseorang hanya karena menurutnya itu hanyalah masalah sepele. Dan setiap perasaan akan terus berhak untuk merasa. Itu semua adalah misi dari Dandelion's Davodil. Oh iya, podcast Dandelion's Davodil juga sengaja diluncurkan pada malam hari, karena biasanya malam hari adalah saat-saat sendunya seorang manusia. Karena itu semua, Dandelion's Davodil ingin mengajak pendengar untuk melihat bahwa seluruh masalah bukan hanya sekedar masalah, tapi masalah akan selalu berdampingan dengan alasan, yang akhirnya membuat kita mengerti untuk kembali tersenyum. Dandelion's Davodil Podcast juga memiliki tag name pada setiap akhir podcast, yaitu Chiyo Enli sebagai autors Dandelion's Davodil. Nama tersebut juga sengaja dicantumkan, karena mengingatkan bahwa ada dua orang manusia yang juga sedang mengalami dan mencoba mengerti dari masalah yang sedang dibahas. Pada dasarnya, Dandelion's Davodil itu hadir untuk menemani kamu dalam mencerna masalah yang sedang kamu alami. Semua yang ada pada Dandelion's Davodil ingin mengingatkan kamu bahwa kamu tak sendirian. Jangan berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Semua yang ada dan hadir di sini telah ada tujuannya masing-masing. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah pejuang untuk dirimu sendiri yang tak boleh mengenal kata menyerah. Walaupun rasa sakit itu datang, kamu adalah kamu yang memiliki penawar dan akan tetap berjalan untuk mencapai apa yang kamu targetkan. Kamu tetaplah sekuat Dandelion dan seceriya Davodil untuk menyembuhkan sakit di hatimu. Terima kasih telah membersamai Dandelion's Davodil. Semoga segala yang ada di sini akan berguna untuk kamu. Meskipun bukan sepenuhnya healing bagimu, biarpun sedikit tapi berguna dan tertanam di hati untuk selalu menemani. Kamu adalah orang hebat dengan setiap jalan yang kamu miliki. Selamat malam. Dari kami, Cio Enli, Dandelion's Davodil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.